assalamualaikum halo nakama gimana kabarnya hari ini ketemu lagi sama saya Rukis Aidy di OPTC Global Indonesia kali ini kita akan bahas event yang akan datang dua hari lagi tepatnya hari Rabu jam 11 Wita alias jam 10 WIB dan saya sudah time travel ke tanggal tersebut supaya lebih mudah jadi jelasinnya lebih gampang Oke tutorial kali ini kita akan bagi dua sesi yang pertama adalah untuk teman-teman yang masih newbie yang kedua udah langsung ke team building yaitu untuk teman-teman yang udah main di Grand Line dan di main di New World jadi untuk teman-teman yang sudah paham ya silahkan skip ke bagian team building nya ya tapi untuk teman-teman yang masih baru main silahkan kalian ikuti tutorial ini saya akan jelasin secara umum apa CTM itu kelebihannya apa dibanding event lain dan bagaimana cara kita hadapi supaya tidak gugup gitu ya karena mungkin baru pertama kali main ini dia Hai nah treasure maps just a hand ya Nah jadi disini ada sebetulnya ada tiga tiga Liga disini ya ada tiga ada is blue ada Grand Line dan ada New World disini bisa kita pilih tapi sebelum saya record sekarang ini saya sudah coba pencet dan saya sudah pilih New World League ya tapi untuk teman-teman yang baru main itu akan masuk otomatis ke is blue jadi ke TM yang paling mudah disitu kita bisa belajar banyak dan tidak perlu sulit-sulit disini TM yang akan kita farming yang akan kita mainkan adalah TM dan puding ini punya nah ini karakternya dari mulai Captain Abilities bus in karakter attack by tiga setengah kali HP 1,25 ah 1,2 kali dan Red Cross special reverse alias special Rewind nya satu turn artinya dia seperti mirip-mirip Legend Jack lah Legend Jack dan party horornya si Krokodile dia bisa bus attack 3,5 kali lumayan ini FTP F2P ya FTP yang cocok banget di farming karena dari attack-nya eh dari attack Captain Abilities sendiri udah keren banget ya tiga setengah kali udah standar lah ini yang kedua ini ya spesialnya dengan judul fearsome embarrassment change crew tandem and RCV slot and untype slot to karakter untype and completely heals cruise HP jadi dia lebih ke utility sebenarnya nih karakternya karakter utilities ya jadi dia bisa ganti tandem dan RCV ke karakter kita sendiri slotnya ya lalu saat eh spesial alias ulti nya itu uh chill lagi hahaha alias ulti nya ini dikeluarin itu akan bisa jalan aktif berturut-turut sebanyak tiga turn dan tidak bisa staking tidak bisa ditumpuk oke untuk crewmate ability nya boost in karakter base 30 sebanyak 30 ya lumayan crewmate ability yang kedua adalah reduce karakter spesial reverse by two turn artinya kalau dia di spesial reverse ya alias di rewind spesialnya dia bisa ngurangi sendiri dua turn jadi kalau musuhnya enemy ngedebuff kita dua turn nggak akan ngaruh kalau si puding ini pasti akan heal sendiri selanjutnya adalah potential abilities ada tiga slot salah satunya ada fear wuh ini yang lagi hit banget kayaknya lagi hype karena rata-rata sekarang ini konten-konten hard itu rata-rata pakai fear contohnya seperti Garp Challenge yang sudah saya sharing sebelumnya disini first nya red reduce karakter fear duration by five turn yang kedua itu ini reduce RCV bin ini juga penting banget sama kayak digarap challenge itu kita di dihilangin RCV nya dan dia bisa kurangi lima turn cukup dengan potential abilities yang ketiga adalah ini reduce karakter spesial charge time by 10 turn at start of quest artinya pas pertama kali main spesialnya si puding ini udah dikurangi 10 turn jadi seandainya nanti maksa ini kan maksa masih 25 nih seandainya maksnya udah 13 kurang 10 tinggal 3 ini mirip-mirip sama legend Corazon Corazon begitu di kita mainin langsung Max ya ini cocok banget untuk konten-konten kekinian deh yang utamanya adalah in Oke untuk rambut startnya sendiri nah ini dia kalau menurut saya ini lebih mirip sama si Reju ya berguna banget lah bisa untuk sahabat atau untuk pengganti sementara oke di sini ada intep teammate attack up level 5 HP LSP up level 2 bagus tuh ini ya Rampel ability nya yang kedua spesialnya adalah target re-anemy attack by satu setengah kali damage bagus juga target self-attack for level level 5 sebanyak 25 detik dan speed up level 5 25 detik lain mah cocok untuk dimaksimalkan lalu di full limit break dan kalau perlu di limit break plus sekalian oke supportnya dia support ke Sanji dan charot siphon ya ini bisa reduce damage taken from sai karakter by 5% and add 10% of karakter HP dan rcp to support character artinya dia bisa nambah HP sebanyak 10% dan rcp 10% serta ngurangi reduce damage ya dari karakter sai PSI kalau dipasangin sementara untuk selanjutnya adalah boosternya oke kita lihat di sini boosternya ada Sanji 2,2 points ya 2,2 kali points dan statnya diboose sebanyak 3 kali artinya gini kalau stat diboose itu kalau di event biasa itu damage dia 1 juta ya di sini bisa jadi 3 kalinya 3 juta serta special charge time reduce by 10 turns nah ini artinya kalau teman-teman belum mark spesialnya di sini sudah otomatis dikurangi 10 turn jadi nggak perlu kita nyari manual dulu tapi kalau karakter yang TM gini biasanya sudah langsung max sih ya tapi itu untuk mengurangi ya untuk mempermudah yang kedua ini big mom 2 kali point dan 2 setengah boost lalu chiffon ini disini 1,75 dan stat boostnya 2,5 sementara legendnya sendiri hanya 2 sayangnya ini ya cuman 2 yang diboose dengan sampai besar ya itu pun 1,5 yaitu mihawk dan lau halloween saya punya salah satunya yaitu mihawk launya nggak punya nanti pinjam di teman aja dia diboose 2,5 kali jadi kalau udah punya salah satu dari ini aman lah aman untuk eh long run aman jadi ke ranking maksudnya ke ranking bukan kering ya ke level berapapun apinya masih bisa jalan sementara sayang sekali si shanks ini kizuna shanks ini dimasukin ke 1,35 beserta barengan dengan rr batch yang halloween kemarin nah jadi buat teman-teman yang ngepulse pas saat banner halloween dan banner kizuna kemarin beruntung banget karena disini banyak yang diboose jadi 1,35 termasuk juga yang LRR ini yang si siapa namanya ini robin yang kemarin pas bagian apa itu CP9 apa ya oh enis lobby itu event enis lobby jadi diboose juga 1,35 dan ini akan ngebantu kita untuk ngeraih poin lebih cepat jadi farmingnya juga nggak sulit-sulit banget selanjutnya yang standar 1,2 ini ya F2P lah rata-rata ternyata nggak semua F2P disini ada Zoro juga yang baru saya dapat kemarin oke inilah yang diboose nya ya itu utamanya sekarang kita masuk ke sesi bagaimana cara build team untuk newbie ya secara cepat dan apa itu TM tadi itu TM itu tadi seperti saya jelasin ada untuk ranking gunanya buat apa ya satu kita cari dropnya jadi dropnya disini adalah bahan-bahan limit break nah itu yang penting ya bahan-bahan limit break yang kita perlukan banget untuk nge-build karakter-karakter yang ada di box kita yang kedua dapetin tiket tiket apa ya tiket yang di drop juga untuk beli bahan limit break tiketnya nanti bisa ditukar disini ya masih pembukaan sama neng Robin oke disini kita bisa beli karakter TM dengan tiket ini atau kita juga bisa beli bahan-bahan limit break seperti ini contohnya ini fragment sebanyak 100 dengan harga 1000 ya dan sebagainya dan sebagainya nah saya sarankan untuk temen-temen yang baru main lebih baik tiket itu disimpan baik-baik dan farming banyak-banyak supaya kita bisa beli bahan limit break banyak banget jadi nggak usah pikirin dulu kita beli karakter-karakter TM karena belum tentu kita perlukan nanti itu kita belinya per event aja kayak sekarang ini lagi eventnya Garp Challenge atau apa yang bisa kita klirkan dan kita butuhkan yang mana itu baru kita beli contohnya misalkan yang kita sekarang gunakan nih ya mana ajalah misalkan disini yang disini sih nggak ada yang saya pakai ya di Garp Challenge nya nggak ada paling nanti yang diperlukan ini Zoro atau si ini buat support juga bisa atau ini untuk affinity di devilish party itu party horror itu bisa oke tapi saran saya lebih baik beli ini aja untuk bahan-bahan limit break ya itu drop dan tiketnya selanjutnya crewnya seperti apa crewnya gampang banget kalau untuk temen-temen yang masih newbie disini temen-temen ya hasil yang kita kemarin nge-pulse apapun itu makin besar makin bagus tumpukin aja jadi satu karena kalau di kapal kayu alias di East Blue itu musuhnya nggak ada yang kuat gampang banget pokoknya sampai level berapa juga pasti lolos lah jadi misalkan kita dapet Sanji taruh Sanjinya di atas taruh juga Big Mom taruh juga Chiffon yang dua lainnya ya ini bisa ditambahin attack boost kayak Mihawk atau sama orb boost udah cukup dah itu cukup banget jadi build teamnya untuk temen-temen yang newbie gampang banget oke apalagi kalau udah kayak gini dapetnya ada dapet buggy ada juga dapet buah wah udah kelar udah itu terus aja tinggal ngelaju aja terus nah terakhir targetnya buat temen-temen yang masih newbie apa nggak perlu nge-pulse ranking kita nggak perlu nge-pulse ranking yang penting mainkan terus mainkan berulang-ulang terserah berapa rankingnya itu tidak pengaruh dengan kita punya booster atau enggak yang penting itu kalau main berulang-ulang kita akan dapetin bahan-bahan limit break yang banyak untuk build charbox kita oke itu sesi satu udah berakhir untuk temen-temen yang newbie jadi silahkan di build aja lalu dimainkan dan having fun aja oke jangan terlalu maksain diri selanjutnya oke kita akan masuk ke sesi kedua yaitu untuk team building ya kita masuknya ke sini perangkat kita masuk ke lookforce.bitbucket.io ya disini sudah ada banyak ya disini udah enak banget lah nge-buildnya kita akan langsung maju aja kesini ke bagian ini yang pertama kita harus build itu adalah bagian pudingnya dulu ya bagian puding kita tinggal klik disini dan kita akan lihat disitu ada dijelasin apa buff dan debuff dan preemptive yang akan kita butuhin dan kita bisa cari alternatif untuk teamnya yang kesatu mulai di puding ini ada stage empatnya ada sanji sanji ngeluarin ini bad orb gak pengaruh ini terus yang kedua attack down yang terakhirnya adalah ini ada barrier bisa pakai barrier bisa pakai attack down juga bisa dengan ngakalinya seperti ini pencet aja reduce attack down oh lupa satu satu yang utama itu harus dari sini dulu kita tentukan lu warnanya ini kan reju ungu es kuning lufi kuning katakuri ungu puding kuning dan sabar juga kuning jadi yang kita perlu filter disini cuma ada dua aja pencet filter biar lebih mudah hanya ada kuning dan ungu biar lebih mudah jadi yang selain kuning dan ungu dia akan hilang oke sekarang kita perlu yang puding tadi untuk menghilangkan attack down disini saya akan pakai disini ada krokodal tapi gak akan saya pakai disitu saya pakainya ini bisa hilangin ini oke kita akan pasang dulu nepcun mana nepcunnya nepcun gak keliatan men surem banget saking banyaknya bentar mana dia nepcun nepcun oh nepcun di sebelah sini ini dia nepcun oke sudah ketemu satu yang kedua barrier gak gak penting yang ketiga ini ini paralysis kita bisa hilangin yang reduce paralysis udah pencet aja cari lagi yang ungu dengan poin yang gede disini ada pakai ini pakai ini tapi saya akan pakai ini pakai booster di atas juga bisa tapi saya akan pakai ini aja perona dan siapa ini muria ya yang didapet dari rumble dua itu dapet udah ketiga ini ada gak reduce enemy damage siapa yang bisa begitu cari aja oh ini ternyata adalah mihawk jadi mihawk sudah langsung sekalian udah pasang aja mihawk disitu lalu ini selanjutnya apa lagi terakhir threshold damage oke yang bawah itu yang disini gak penting pokoknya harus kita selesaikan dalam satu turn jangan sampai dua turn oke kita cari threshold damage nya siapa disini cari yang paling besar poinnya dan saya punya buah jadi saya akan taruh buah disini yang buah mana yang buah itu ada sebelah ini dia oke udah dapet itu yang utamanya sudah dapet jadi anti attack down sudah terus anti paralysis sudah yang damage reduction sudah dan ini threshold juga sudah jadi sisanya adalah karena mihawk ini boost attack tinggal cari yang bisa orb ya boost orb bisa gunakan filter disini seperti ini pencet boost orb lalu kita cari siapa disitu ada lau tentu saja tapi saya tidak punya lau sayang sekali saya tidak punya lau jadi saya akan pakai kolusium ini aja nih kolusium nya adalah kizaru mana kizaru kolusium kizaru itu sebelah mana mana ini dia oke udah complete dan kita punya pull udah 5,90 points tapi disini kita cari ya ini yang paling besar kalau ketemu sanji ya kita mainin sanji kalau enggak ya sudah double mihawk aja gak apa-apa atau mihawk sama si lau sama aja oke ketemu tuh satu silahkan di jepret atau nanti bisa di cek di deskripsi ya saya sudah copykan di deskripsi jadi ini eee mana ya linknya sudah saya siapin tuh ini satu yang kedua untuk intrusion ya intrusion sabo ini warnanya kuning berarti kita akan pakai yang ungu disini apa aja preemptive nya yang pertama adalah 5 turn bin yang row ke satu artinya row di atas bin nya kita harus hilangin dulu pakai radius bin jadi teman-teman kalau mau eee clearkan sebuah event clearkan dulu dari debuff nya ya baru nanti cari boost damage nya oke disini ada boa karena sabo ini intrusion jadi yang dipakai di pudding bisa dipakai disini oke sekarang kita pakai boa yang boa mana yang boa udah taruh disini yang kedua itu adalah ini gak penting anti delay ini preemptive nya apa ini reduce cd oh iya disini rewind satu turn kita cari aja cd rewind nya siapa yang bisa cd rewind ini kizaru juga bisa udah sekalian dia boost slot juga oke mantep banget terus selanjutnya adalah despair oke despair sebanyak 5 turn nya ini ya ini dia 5 turn kita clearkan dulu mana yang bisa hilangin despair ini juga bisa ternyata atau kita cari yang poinnya gedean mungkin kalau ada oh iya ada ini ya sob sayang sekali saya tidak punya ya sob jadi saya akan pakai juga tetep si ini ya udah dapat aman tuh terakhirnya adalah ini ada chain lockernya di kurangi di down chain down bisa di kalahin dengan 2 1 chain nya lock atau chain boost chain limit reduce chain limit atau chain lock saya akan pakai chain lock aja disini ada chain lockernya banyak kok di atas nah dan yang 1,35 points adalah page one nah ini page one penting banget berarti untuk di farming ya jadi temen temen yang belum farming silahkan farming page one tuh dia chain locker chain locker berapa kali chain lockernya adalah disini lock chain multiplier for one turn proportional to number of special in use jadi kalau temen temen keluarin 1,2 special dia akan chain lock sebanyak 2 kali tapi kalau 3 kali ya akan 3 juga sementara untuk legendnya ya saya tetep akan pakai mihap disini sininya akan jadi sanji mana kalau ketemu kalau nggak ya sabar oke udah ketemu tuh poinnya 8,66 ya sabo clear sekarang katakuri ya selanjutnya adalah katakuri mari kita lihat ayo dong iya ini dia yang ke satu bad orb yang penting yang kedua adalah ini blindness sebanyak 99 turn aduh ini mah kayaknya nggak ada yang clear yaudah nggak usah dipikirkan berarti kemungkinan ada dari captain ability kayaknya ini diantara captain ability ini mungkin coba si mihap oh nggak bukan 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 oke atau dari si siapalah disitu gitu tapi nggak perlu dipikirkan lah itu yang selanjutnya adalah chain di lock sebanyak 1,1 jadi kita perlu chain locker yang otomatis kita jatuhkan pilihan ke si yang tadi chain locknya adalah si mana 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 page one page one saya akan clearkan pakai page one aja nah ini deh reduce or reduce chain down bukan beda nih sedikit berbeda oh iya bener deh page one bisa dipakai disitu eh atau bisa juga pakai band backman kita pakai page one aduh mana page one ini dia woi 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 kelebihan ya udah page one disini taruh dibawah ini nggak usah dulu remove dulu selanjutnya adalah apa ini reduce silence di special bin ya sebanyak 3 turn untuk row yang kedua oh 7 turn untuk yang row 2 dan 3 wuuu 7 turn berarti kita perlu banyak oke 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 saya paham disini ada ini sih ada Rebecca saya punya Rebecca disini dan dia bisa hilangin sebanyak 7 turn ini dia ini ini dia Rebecca ini saya ingat saya nih iya betul reduce silence sebanyak 7 turn jadi buat temen-temen yang punya Rebecca beruntung banget ini mah menuntung banget karena bisa hilangin 7 turn disitu atau bisa juga sama si ini King Buggy bisa tapi berhubung ini warnanya ungu pakai kuning aja ini apa oh ada ini juga Sanji ada Sanji disini oh gini deh coba Sanji-sanji mana Nami dan Sanji ini dia ini dia coba kita lihat apa kemampuannya karakter oke spesialnya reduce silence 5 turn oke complete remove stuns nah oke bisa saya rasa nggak perlu pakai itu ya pakai ini aja cukup bisa 7 turn bisa juga ini 7 turn untuk row 2 dan 3 jadi bisa pakai ini dan ini oke dua kali double bisa lalu selanjutnya apalagi udah selesai itu aja jadi yang bawah jangan dipikirkan intinya yang di bawah 50% dan 20% nggak boleh sampai ke situ pokoknya harus selesai dalam satu turn clear Amanda jadi udah selesai sisanya tinggal cari attack booster dan orb booster orb boosternya sendiri ada Nami Sanji attack booster bisa cari yang lain kenapa saya belum pasang karena takutnya nanti yang lain diperlukan ya jadi kita hilangin dulu yang di buff di buff nya selanjutnya Luffy disini Luffy paralysis 4 turn terus burn 5 turn seingat saya 4 turn paralysis dan burn ini bisa pakai crocodile deh or am i wrong iya wrong ternyata bukan itu sorry berarti yang ada itu ini dan paralysis reduce attack down dan paralysis seingat saya ini crocodile bisa cerocok enggak juga ternyata salah oh ini mungkin burn dan ini reduce attack down ya ini dia benar crocodile bisa jadi crocodile bisa reduce burn dan attack down mana dia crocodile yang ini ya yang Halloween party ya bukan yang ini crocodile tapi yang ini ting dia juga bisa sekalian jadi captain juga boleh karena dia bisa boost in attack sebanyak 3,5 kali seingat saya sih oh iya benar nah ini bisa dijadiin captain sekalian gak apa-apa lalu selanjutnya di Luffy ini tadi ini sama ini ya tinggal paralysis aja paralysis hilangin paralysis siapa oh ada Robin oke berarti ini memang harus kerjasama antara ini dan Robin sini Robin Robin cuan mana Robin cuan ini dia udah udah hanya 2 sisanya aman sisanya teman-teman tinggal cari attack booster or booster color affinity boleh chain locker juga boleh oke aman udah lalu tinggal Ace Ace ini gak banyak juga hanya 2 pertama adalah paralysis sebanyak lima turn yang kedua adalah def up sebanyak lima turn juga seribu kali jadi kita tinggal cari ini aja reduce paralysis yang warnanya ungu karena esnya kuning warnanya ungu cari reduce paralysis disini ada si siapa aja banyak banyak dan terutama crocodile ini crocodile red crocodile ya crocodile kayaknya man of the match nih terus-terusan dapet dan ini beda-beda crocodile nya oke yang kedua adalah def up anti def up siapa disini mana 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 reduce enemy defense atau oh ini reduce enemy def up aja siapa nih oh ada Robin oke ada Robin ada buggy juga nah kita mainin buggy aja disini kita mainin buggy mana King buggy tuh ini dia sudah udah selesai Ace udah kelar preemptive nya turn satunya adalah burn sebanyak 5 turn ya udah cari burn kalau emang takut takut sama burn nya kita cari yang reduce burn siapa yang ungu sorry disini ada Robin ada itu juga ada ini juga ada Eneru bisa bisa-bisa pakai Eneru tapi nggak pun nggak apa-apa sih yang penting pakai tap grade aja ya selebihnya tinggal cari attack booster or booster seperti tadi chain multiplier dan type attack alias color affinity terakhir Reju Reju disini hanya ada despair aja sih sebanyak 3 turn jadi kita cari dulu yang bisa despair anti despair mana sebanyak 3 turn reduce despair 3 turn dan karena Reju nya ungu kita pakai kuning oh ada Nengrobin disini oke saya akan pakai Nengrobin kayaknya ini bisa pakai yang full cewek deh Nengrobin disini sudah kelar sisanya tinggal cari boost attack ya attack booster itu ya bisa saya disini pakai Luffy deh Luffy ini double Luffy disini pakai color affinity ini color affinity saya ingat saya sih coba lihat terus attack down dan oh enggak boost orb ini boost orb oke color color affinity itu kayaknya sih mana mana yang color affinity oh ini frankie frankie kayaknya color affinity itu adalah frankie mana frankie it's here this one is coba lihat boost color affinity ya ini dia color affinity nya sip dan eh iya mana frankie tadi kedelet jadi kedelet cuy oke selanjutnya adalah ini hmm ini kita pakai Rebecca disini biar full complete mana Rebecca nya Rebecca Rebecca itu ada di sebelumnya mana sih udah udah begini susah deh nyarinya terlalu banyak ini apa udah dipakai tadi oh ini Rebecca disini dia ya udah Rebecca gak bisa ikutan ya oke itulah kurang lebih ya timnya ini udah dibuffnya udah selesai semua jadi dari mulai Reju ini main disini bisa export ke okulator kalau mau di screenshot bisa nah gitu satu oh loading nya lama banget temen kuota saya habis kah oke ini timnya untuk Reju yang kedua adalah timnya untuk Ace Luffy yang ketiga itu timnya untuk Luffy jadi ini sengaja saya buka-bukain dulu karena saya akan screenshot ya untuk kata kuri pudding dan sabo jadi disini yang yang perlu dipikirkan banyak banget hanya pudding dan sabo aja sih selebihnya aman oke kita balik dulu ke OPTC ini dia kita masukin crew nya disini nah ini dia tim saya belum komplit sih belum komplit karena baru tadi saya masuk-masukin ini untuk yang si sabo intrusion ini untuk yang pudding balik dulu ini untuk si katakuri udah beres nih ini untuk Luffy ya pakai krokodal ini untuk si Ace dipakein kit ya dan ini untuk Reju yang dipakein Luffy tadi yang pakai full summer kira-kira itu timnya sementara untuk yang tadi reserve ini untuk tim yang newbie yang main di East Blue jadi kira-kira komplit ya dan yang link tadi ini link TM Reju ini nah ini saya sudah siapkan jadi akan saya share di ini ya di channel youtube di bawah untuk mempermudah teman-teman jadi teman-teman bisa klik aja itu klik linknya nanti tinggal sesuaikan dengan box masing-masing ya misalkan ada satu dua yang kurang ya udah tinggal delete masukin dengan yang sesuai box jadi kalau untuk yang buff di buffnya sudah saya isikan semua jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja oke biar gak kepanjangan nih videonya sampai ketemu lagi di video selanjutnya saya Rukis Aidy pamit dulu selamat ngegas dan wassalamualaikum selamat menikmati